Oke, selamat pagi teman-teman semuanya Di pertemuan 6 kita kali ini Untuk materi soft skill for data science Kita akan melanjutkan Materi data scientist soft skill for business insights Jadi ini bisa dipraktekkan pada Semua jenis organisasi Baik organisasi atau lembaga Yang baik yang sifatnya itu profit Maupun non-profit Maupun misalnya pemerintah Atau mungkin lembaga internasional Karena kita berfokus kepada bisnis proses Berfokus pada pengguna atau customer Nah, kalau di pertemuan minggu lalu Kita sudah membahas mengenai data scientist soft skill-nya Kemudian bagaimana kita melakukan customer segmentation-nya Nah, di minggu ini kita akan fokus ke Mempelajari behavior Atau pola perilaku dari si pengguna atau pelanggan Melalui market basket analysis Kemudian yang terakhir kita akan masuk kepada branding Kemudian di mana kita bisa menggunakan Metode data science yang kita miliki Untuk memberi, memperoleh insights Apa sih keunggulan kita dibandingkan dengan kompetitor Sehingga target dari marketing insight-nya adalah Kita bisa mendeliver sebuah produk yang tidak bisa ditolak oleh customer Bisa tercapai Artinya kita mendeliver produk apapun Diterima Nah, yang pertama adalah Kita lanjutkan kembali Kalau di minggu lalu kita sudah membahas tentang Segmentasi dari pengguna Atau segmentasi dari pelanggan Nah, kita sekarang melihat dari Sisi bagaimana behavior atau perilakunya Ada sebuah teknik yang disebut sebagai market basket analysis Ini adalah analisis keranjang belanja Keranjang belanja Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah Bagaimana kita memahami Pola pembelian oleh pelanggan Nah, perlu saya garis bawah di sini Namanya pola pembelian ini Bukan berarti harus beli produk Bisa juga beli layanan Bisa juga belinya ini Bukan berarti membeli dengan uang Bisa juga artinya menggunakan layanan Jadi, nanti implementasinya cukup luas Menggunakan layanan pemerintah Misalnya Atau menggunakan layanan dari lembaga internasional Misalnya masuk juga Membeli suatu barang Masuk juga Nah, ini didasari dari Kalau teman-teman lihat Ini adalah contoh di supermarket Supermarket di mana orang-orang Sering datang ke sana Kemudian dia bisa membeli barang apa saja Bisa misalnya ada seorang tertentu Yang kemudian pada saat dia datang ke Sebuah supermarket Maka dia sudah punya target Saya nanti akan beli apa dan apa Misalnya Ada di sisi lain ternyata Pada saat dia sudah ada di sebuah supermarket Dia akhirnya tertarik juga beli yang lain Mungkin pernah mengalami hal-hal seperti ini Tujuan kita membahas tentang market basic analysis ini Kita ingin melihat bagaimana Si customer itu membeli sesuatu Dengan cara apa? Bagaimana kita melihat bagaimana Dia memutuskan Memutuskan dia akan membeli apa Dan bagaimana pola yang sering muncul Atau frequent patternnya Pola yang sering muncul Orang kalau beli sesuatu Pasti beli yang lainnya Nah, misalnya contohnya Customer pertama dia beli susu Beli telur Kemudian beli gula Dan beli roti misalnya Customer dua dia beli susu Beli roti Beli susu, beli telur Beli serel dan beli roti Customer ketiga dia beli telur Dan beli gula Ini contoh Ada nggak mungkin kesamaan Atau misalnya Wah ini sekarang Apa namanya Jam-jamnya Hari-hari di mana timnas Akan bertanding Sehingga penjualan Penjualan kopi Dan juga penjualan snack Dan kacang gitu misalnya Meningkat drastis Apakah penjualan racun tikus Juga meningkat drastis I don't think so Apakah kemudian penjualan Apa namanya Handuk misalnya Juga kemudian meningkat drastis No I don't think so Jadi Ada momen-momen tertentu Atau Ada pola-pola tertentu Yang kemudian sering muncul Nah Ini yang kemudian Dicoba dirumuskan Dicoba dirumuskan Mungkin ini agak 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 teknikal gitu Ada teknikal di mana Kita punya transaksi Ya teman-teman Ya transaksi misalnya Ada di sebuah minimarket gitu ya Kita coba istilah pakai minimarket Ada sebuah minimarket Di mana Para pelanggan bisa datang Ya para pelanggan bisa datang Mungkin teman-teman bisa lihat Bahwa Pada saat Pelanggan datang Gitu ya Pada saat pelanggan datang Dia Kemudian bisa melihat gitu Oh di mana Rak yang menjual Tentang Produk makanan Kemudian di mana Rak yang menjual Produk minuman Kemudian ada rak Yang kemudian Dia menjual Apa namanya Peralatan rumah tangganya Kemudian peralatan elektronik Di sebelah mana Kemudian Buku tulis Dan seterusnya Di mana Kemudian Obat-obatan Dan kosmetik Di sebelah mana Nah Ada juga Mungkin yang Teman-teman mungkin Juga sadari juga Bahwa Pada saat mereka Menempatkan produknya Seringkali berdekatan Gitu kan Misalnya nih Kalau seseorang Misalnya dia Sering membeli Apa namanya Kopi Di sampingnya Biasanya kita juga Juga bisa jual Creamer misalnya Atau gula Di sisi lain Kalau teman-teman Misalnya menggunakan Online marketplace Mungkin teman-teman Pernah mengalami Bahwa teman-teman Masukkan sesuatu Kedalam keranjang Kemudian ada tawaran Apakah Anda ingin Membeli Ini juga Gitu ya Atau Ada tawaran juga Bahwa orang lain Juga membeli ini Misalnya Misalnya teman-teman Beli sepatu Kemudian ditawarkan Ada Apakah mau beli Kalas kaki juga Gitu ya Kemudian Seseorang Misalnya Beli Beli Roti Beli roti tawar Misalnya Kemudian Akan direkomendasikan Apakah mau beli Selai juga Pasangannya apa Roti tawar Bisa selai Bisa juga Mungkin Susu kental manis Bisa juga Mungkin mesis Bisa juga Mungkin yang lain Kejunya Misalnya Mungkin enggak Ketika misalnya Seseorang Dia membeli roti tawar Ternyata Dia ditawarkan Apakah Anda juga ingin Membeli racun tikus Ada enggak Yang kemudian Ngambil tawaran itu Ada Tapi Not that frequent Enggak Sesering itu juga Itu mungkin hanya Anomali Nah Jadi Skemanya Adalah di market basket Analysis ini Kita melihat pola Apa sih yang kemudian Sering Muncul di dalam Perilaku Dari Si pelanggan Jadi kalau misalnya Kita diberikan Sebuah Transaksi Pembelian Oleh pelanggan Yang masing-masing Transaksi itu Memiliki produk-produk Apa saja Dibeli oleh Pelanggan-pelanggan Tertentu Tugas kita Adalah Mencari pola Pola barang Yang sering dibeli Secara bersamaan Tujuhannya Tujuhannya apa Kalau misalnya Barang A dan Barang B Itu sering Dibeli secara Bersamaan Maka ketika Seseorang beli Barang A Kita tawarkan Barang B Besar harapannya Barang tersebut Dibeli Misalnya lagi Orang beli Barang C Dan barang D Kita rekomendasikan Barang E Harapannya dia Akan membeli juga Karena Polanya Orang lain Membeli hal Yang sama Nah ini kita sebut Sebagai market basket Analisis Yang bisa kita terapkan Tidak hanya pada produk Juga pada Layanan Juga pada Hal-hal lain Yang Sifatnya tidak Memerlukan Pembelian secara Moneter Nah Apa yang kita Bisa lakukan Apa yang bisa kita lakukan Setelah kita Memperoleh Mekanisme Seperti itu Yang utama Adalah kita Dapetin informasi Yang sangat Berharga Bagaimana Mereka Si pelanggan ini Menentukan Keputusannya Akan beli apa Gitu ya Akan beli Beli apa Contohnya Kalau misalnya Ternyata Mahasiswa UI Kalau misalnya Di kantin Dallas Di kantin Dallas Misalnya Itu Seringnya beli Ayam geprek Biasanya ditanya Minumnya apa Pasangannya Oh ternyata Banyakan minumnya Adalah es teh Nah Berarti Next time Kalau si Penjual Membuat Bandeling Antara Ayam geprek Dengan es teh Pasti banyak yang beli Kenapa? Karena Selama ini Polanya seperti itu Terus Kemudian Jika orang Membeli sesuatu Maka dia akan Beli yang lain Contohnya Ini Contohnya Ini kalau di luar negeri Jika seseorang Membeli susu Dan membeli sosis Biasanya juga Dia akan membeli Saos Master Dengan high Probability Ini contoh-contoh Yang sering Dipakai Ini Manfaatnya Banyak sekali Nanti Bisa Di Teman-teman Bekerja di Credit cards Atau Telecommunication companies Misalnya Misalnya Seseorang Misalnya Menjual Layanan Untuk Paket internet Paket internet Wi-Fi Di rumah Mungkin Mungkin akan ditanya Apakah Mau Beli Layanan Untuk TV kabelnya Juga Terus kemudian Apakah Juga Mau Ikut Langganan Channel Cartoon Misalnya Atau Channel Sepak Bola Misalnya Dan seterusnya Sehingga Dari pola-pola ini Yang kemudian Kita Peroleh Manfaatnya Banyak sekali Ini beberapa Yang Saya Coba Contohkan Dimana Pada akhirnya Nanti Yang kita Harapkan Pada yang Kita harapkan Adalah Pada saat Kita Menawarkan Sesuatu Menawarkan Bundling Itu Akan Besar Kemungkinan Untuk Diterima Penawaran Bundling Ini ada Dua jenis Pertama Namanya Upselling Upselling Itu artinya Membeli Produk Yang sama Lebih Banyak Contohnya Teman-teman Misalnya Memasukkan Membeli Satu Shampoo Kemudian Ada tawaran Promo Kalau Beli Dua Diskon 50% Wah Ini besar Kemungkinan Beli Misalnya Itu Namanya Upselling Tujuannya Meningkatkan Volume Penjualan Yang kedua Namanya Crossselling Crossselling Itu ketika Kita melakukan Bundling Antara Satu produk Dengan Produk Yang lain Ditawarkan Shampoo Dibundling Dengan Misalnya Conditioner Nah Pasti Dibeli Misalnya Nah Ini Upsampling Upsselling Dan Crossselling Nah Tekniknya Teknik ini Kita sebut Sebagai Association Rule Mining Atau Frequent Pattern Mining Tujuan Adalah Mencari Pola Yang Sering Muncul Nah Mungkin Ada Pertanyaan Pak Kan Bisa Saja Seseorang Membeli Barang Secara Random Kebetulan Saya Memang Dari rumah Pengen Belinya Kopi Dan Racun Tikus Karena Pengen Pengen Bikin Kopi Dan Kebetulan Di rumah Ada Racun Tikus Yes Itu Valid Juga Tapi Not Frequent Atau Gak Sering Ada Kejadiannya Tapi Gak Sering Itu Bukan Fokus Dari Kita Jadi Katakanlah Misalnya Kita Punya Suatu Minimarket Teman-teman Bayangkan Minimarket Tersebut Memiliki Transaksi Dalam Satu Hari Apakah Cuma 30 Tapi Ketika Misalnya Dalam Satu Hari Katakanlah Terjadi Seribu Transaksi Kita Harus Tahu Kita Paling Banyak Jual Produk Apa Yang Kedua Biasanya Produk Apa Yang Sering Dibeli Bersamaan Kemudian Produk Produk Yang Gak Laku Ini Mau Dikemanain Itu Kita Bisa Peroleh Secara Otomatis Kalau Kita Menggunakan Metode Association Rule Ini Semakin Banyak Transaksi Yang Ada Semakin Banyak Pola Yang Kemudian Kita Lihat Ada Beberapa Pola-pola Yang Sebenarnya Tidak Sering Muncul Berarti Bisa Kita Abaikan Katakanlah Kita Dalam Satu Hari Punya Ada Seribu Transaksi Atau Bahkan Mungkin Satu Juta Transaksi Mungkin Teman-teman Bisa Bayangin Di Toko Hijau Dalam Satu Hari Misalnya Ada Sembilan Juta Transaksi Misalnya Dari Sembilan Juta Transaksi Banyak Yang Random Tapi Ada Beberapa Yang Polanya Sering Muncul Ini Kalau Beli Ini Selama Beli Ini Dengan Jumlah Yang Sangat Banyak Justru Itulah Tujuannya Nanti Kita Peroleh Nah Biasanya Kita Merepresentasikan Dalam Representation Format Dalam Association Rule Mungkin Saya Nggak Akan Bahas Secara Teknik Karena Ini Nanti Akan Dibahas Di Dalam Mata Kuliah Data Mining And Business Analytics Tapi Saya Ngin Memberikan Gambarannya Secara Umum Saja Pada Teman Teman Kalau Seseorang Misalnya Membeli Diapers Atau Popok Maka Kemungkinan Dia Membeli Susu Itu Sebesar 60% Ada 0,5% Orang Yang Membeli Diapers Dan Dari Keseluruhan Orang Yang Membeli Diapers Tadi 60% Juga Beli Susu Anak Misalnya Maka Ini Kita Bisa Membuat Rules Membuat Aturan Yang Memandu Kita Nanti Bagaimana Kita Mendesain Bundling Yang Pas Apakah Bundling Upselling Maupun Proselling Kalau Seseorang Beli Diapers Maka Tawarkan Beli Susu Atau Tidak Nah Sebelum Kita Tawarkan Kita Sudah Harus Bisa Mengkalkulasi Kira-kira Berapa Persen Si Customer Tadi Akan Beli Apa Yang Saya Tawarkan Nggak Kemudian Semuanya Ditawari Mau Beli Pulsa Atau Tidak Sudah Beli Popok Ditawari Beli Pulsa Emang Sudah Dicek Berapa Persen Probabilitinya Bahwa Kalau Ditawarin Beli Pulsa Akan Diterima Kemudian Kalau Misalnya Setiap Bulan Ramadan Selalu Ada Iklan Sirup Emangnya Berapa Persen Kalau Pas Momen Tertentu Pasti Beli Oleh Karena Itu Perlu Kita Evaluasi Dengan Menggunakan Metode Association Rules Yang Tekniknya Nanti Dipelajari Data Business Intelligent Tapi Ini Memberikan Manfaat Yang Besar Sekali Biasanya Kita Membuat Representasi Seperti Ini Jika Seseorang Membeli Popok Maka Dia Akan Membeli Susu Dimana Orang Yang Membeli Popok Hanya 0,5% Tapi Dari Keseluruhan Yang Beli Popok Juga Beli Susu Sebanyak 60% Biasanya Kita Definisikan Seperti Ini Nomor Satu Ini Adalah Antecedence Atau Sisi Kiri Sisi Kanannya Atau Konsequen Kemudian Ini Adalah Support Seberapa Banyak Transaksi Tersebut Terjadi Kemudian Berikutnya Confidence Seberapa Besar Peluangnya Kalau Orang Membeli Sesuatu Juga Membeli Yang Yang Lain Antecedent Konsequen Support Confidence Tidak 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 Contohnya Misalnya Di Suatu Mini Market Orang Itu Banyak Beli Barang Dengan Komposisinya Banyak Dengan Komposisinya Beli Apa Dengan Apa Nah Ada Yang Belinya Cuma Dikit Ada Barang Yang Sangat Laku Sekali Nah Kita Bisa Berikan Cut Off Jadi Kalau Mau Membuat Marketing Campaign Produk Apa Yang Mau Dideliver Produk Apa Yang Mau Dipromosikan Maka Kita Batasi Saja Hanya Yang Sering Dibeli Saja Kalau Tidak Sering Dibeli Buat Apa Kita Tidak Perlu Buat Marketing Campaign Komposus Misalnya Nah Ini Contohnya Nah Kemudian Kalau Teman-teman Berfokus Kepada Misalnya Online Marketplace Disana Juga Teman-teman Bisa Lihat Bagaimana Teman-teman Harus Melakukan Registrasi Dan Harus Login Untuk Berbelanja Disana Terekam Semua Biodata Teman-teman Demografi Yang Tercatat Kemudian Membeli Apa Dan Apa Kapan Termasuk Waktu-waktunya Sehingga Kalau Saya Misalnya Meminta Kepada Perusahaan Saya Untuk Merekrut Teman-teman Sebagai Seorang Data Scientist Pertanyaan Saya Kepada Seorang Data Scientist Adalah Misalnya Gini Kita Mau Meluncurkan Sebuah Produk Nih Produk Itu Cocoknya Harga Berapa Dijual Ke Siapa Kapan Ini Terjawab Di Pertemuan Minggu Lalu Customer Segmentation Next Berikutnya Kalau Saya Sudah Punya Produk Ada Produk Satu Produk 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 Tiga Dan Seterusnya Kira-kira Produk Ini Mau Kita Bundling Dengan Apa Kita Buat Promo Seperti Apa Dan Promonya Kapan Kita Bisa Lihat Dari Transaksinya Tadi Kemudian Waktu Pembelian Misalnya Ini Terlihat Ini Contoh Teman-teman Sumbu X Sumbu X Itu Adalah Jam Dari Jam 0 Atau Jam 12 Malam Sampai Jam 23 Jam 11 Malam Kapan Pembelian Dilakukan Kemudian Ini Adalah Yang Sumbu Y Itu Adalah Hari Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Dan Sabtu Kapan Pembelian Nah Dari Sini Kita Cek Kapan Pembelian Itu Sering Dilakukan Ternyata Terlihat Bahwa Pembelian Itu Paling Banyak Dilakukan Pada Hari Minggu Ini hari Minggu Nol ini hari Minggu Pada hari Minggu Pada hari Minggu Oh ya Sorry Nol itu Sabtu ya Mohon maaf Nol itu Sabtu Pada hari Sabtu Tapi Sore Yaitu Di atas Jam 13 13 14 15 15 16 Hari Sabtu Sore Pembeliannya Bisa sampai 50 ribu Kemudian pada Hari Minggu Hari Minggu Berikutnya Itu Sudah Masuk Pada saat Minggu Pagi Pembeliannya Paling Banyak Di sana Berarti Kalau saya Mau bikin Iklan Kira-kira Iklannya Pas Kapan Nah Ya Pas ini Pas Pada saat Pembelian Biasanya Paling Banyak Banyak Untuk Kita Push Ini contoh Contoh Bagaimana Kita Bisa Menggunakan Market Basket Analisis Tadi Kemudian Kita Lihat Juga Dalam Satu Bulan Biasanya Orang-orang Belinya Pas Kapan Wah Mungkin Pas Gajian Nah Ini Misalnya Setiap Minggu Biasanya Dia Setiap Tanggal Setiap Tanggal 14 Tanggal 21 Dan 28 Kenapa Pas Weekend Terus Pembelian Paling Banyak Itu Di Awal Bulan Nah Berarti Kalau Mau Bikin Promo Kapan Kira-kira Pas Akhir Bulan Atau Pas Awal Bulan Pas Awal Bulan Karena Orang Masih Banyak Uang Nyari Dan Transaksi Selama Ini Paling Banyak Di Sana Kita Optimalkan Terus Kemudian Mau Produknya Apa Dibanding Dengan Apa Lalu Jam Berapa Kita Promotion Dari Sini Kemudian Kita Bisa Lihat Mungkin Dari Sini Teman Teman Setelah Melihat Tadi Per Jam Kemudian Per Hari Dan Pertanggal Dalam Selama Satu Bulan Teman Nanti Bisa Lihat Selama Setahun Kira-kira Pembelian Paling Banyak Dimana Januari Desember Ataukah Mungkin Pas Bulan Teratutup Misalnya Pas Bulan Puasa Banyak Sekali Pembelian Ini Yang Bisa Kita Lakukan Nah Itu Tadi Teman-teman Kalau Kita Berfokus Kepada Bagaimana Melihat Pola Pola Dari Pengguna Atau Pola Dari Pelanggan Sehingga Kita Bisa Memaksimalkan Layanan Maupun Produk Yang Angan Akan Kita Deliver Ada Hal Lain Yang Sebenarnya Menjadi Kunci Penting Pada Saat Kita Ingin Produk Maupun Layanan Yang Kita Jual Atau Kita Promosikan Itu Bisa Menancap Pada Masyarakat Yaitu Kita Sebut Sebagai Branding Di Pertemuan Minggu Lalu Sudah Saya Sampaikan Bahwa Memang Yang Paling Penting Adalah Transaksinya Transaksi Pembelian Karena Kalau Transaksi Pembelian Itu Langsung Secara Direct Memberikan Keuntungan Bagi Organisasi Atau Lembaga Misalnya Langsung Terima Keuntungan Berupa Uang Bisa Juga Berupa Kepuasan Masyarakatnya Tapi bagaimana Ketika Misalnya Kita Berbicara Untuk Yang Belum Membeli Atau Masyarakat Secara Luas Minggu Minggu Lalu Saya Bertanya Kepada Teman-teman Semuanya Berapa Banyak Yang Suka Sama Mobil Ferrari Atau Lamborghini Banyak Sekali Mungkin Mayoritas Mau Cuman Masalahnya Gak Beli Gak Beli Gak Beli Sekarang Karena Mungkin Uangnya Belum Ada Kalau Ada Uang Wah Kayaknya Bakalan Beli Uangnya Cukup Dan Berlebih Nah Pembahasan Kita Di Minggu Lalu Dan Pembahasan Tadi Baru Fokus Kepada Bagaimana Pelanggan Yang Sudah Beli Kalau Yang Untuk Belum Beli Atau Yang Mungkin Masih Menjadi Target Kita Di Masa Depan Maka Satu-satunya Cara Adalah Dengan Branding Branding Itu Adalah Aset Terpenting Bagi Suatu Perusahaan Suatu Organisasi Sehingga Bisa Menjadi Top Of Mind Dari Masyarakat Kalau Saya Berbicara Tentang Mobil Bagus Apa Yang Muncul Di Benak Saya Kalau Saya Berfikir Tentang Lembaga Pendidikan Paling Bergensi Universitas Mana Kalau Saya Berbicara Tentang Wah Saya Mau Cari Laptop Yang Bagus Apa Yang Muncul Di Benak Kita Sudah Ada Yang Yang Lain Tidak Masuk Branding Kurang Bagus Saya Sampaikan Kamu Beli Produk EGZ Aja Tidak Pernah Denger Jadi Akan Membuat Hasil Yang Berbeda Ketika Kita Menanamkan Branding Kita Kepada Calon Customer Dan Mana Yang Bukan Kalau Kalau Kita Melihat Dari Secara Teori Ini Sebenarnya Teori Tentang Branding Ini Sudah Jauh Sekali Bagaimana Branding Ini Kemudian Bisa Memberi Manfaat Kepada Perusahaan Bisa Beri Manfaat Kepada Organisasi Beri Manfaat Kepada Lembaga Bahkan Mungkin Kepersonal Juga Teman Teman Kalau Mungkin Dosen Misalnya Teman Kalau Ingat Pak Ari Maka Ingat Yang Apa Misalnya Apa Yang Menjadi Top Of Mind Kalau Ingat Dosen Ini Apa Yang Menjadi Top Of Mind Dosen Ini Gini 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 Misalnya Kalau Pak Ari Gini 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 Organisasi Ini Gini Gini Dan Seterusnya Ada Beberapa Yang Terikat Kepada Brand Itu Sendiri Menurut Aker Dan Mengenai Perceive Quality Of Brand Dan Sasmita 2015 Ada Beberapa Aspek Pertama Brand Awareness Kesadaran Dulu Orang Tahu Nggak Bikin Brand Yang Bagus Tapi Orang Nggak Tahu Nah Biasanya Bagus Dan Tidak Setidaknya Tahu Dulu Brand Awareness Kemudian Association Wah Kalau Brand Ini Kita 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 Persepsi Seperti Ini Kalau Saya Berbicara Mau Nanya Sama Teman Teman Saya Mau Beli Pasta Gigi Misalnya Pasta Gigi Apa Yang Teman Teman Bisa Sebutkan Sebanyak Sepuluh Pasta Gigi Mungkin Nggak Banyak Mungkin Teman Teman Baru Bisa Menyebutkan Mungkin Tiga Atau Empat Merek Saja Yang Lain Gimana Apakah Yang Lain Nggak Punya Merek Punya Banyak Tapi Mungkin Teman Teman Nggak Aware Nggak Aware Ini Berarti Produk Tersebut Tidak Memiliki Brand Awareness Yang Bagus Di Masyarakat Berikutnya Dari Tiga Atau Empat Merek Pasta Gigi Tadi Mungkin Teman Teman Sudah Punya Asosiasi Kayaknya Yang Bagus Yang Ini Yang Ini Murah Yang Ini Mahal Yang Ini Keren Sudah Punya Asosiasi Kemudian Loyalty Teman Teman Misalnya Harganya Naik Masih Mau Beli Nggak Nggak Kalau Harganya Sudah Nggak Beli Lagi Atau Misalnya Kompetitornya Bikin Bikin Apa Discon Teman Teman Beralih Ke Tempat Lain Ini Brand Loyalty Mungkin Juga Berbeda Beda Untuk Masing Brand Brand Image Brand Image Ini Terkait Dengan Apakah Baik Atau Buruk Tadi Association Itu kan Bisa Secara Spesifik Kalau Brand Image Ini Baik Atau Buruknya Saja Makanya Beberapa Brand Misalnya Ketika Ada Situasi Yang Bagus Dia Berusaha Mengasosiasikan Sendiri Sehingga Brand Bagus Kalau Ternyata Ada Dutanya Atau Ambasador Yang Melakukan Sesuatu Yang Jelek Bisa Langsung Dicopot Supaya Tidak Mempengaruhi Image Dari Suatu Brand Tugas Dari Data Scientist Bagaimana Kita Bisa Memaksimalkan Data Data Yang Kita Miliki Sehingga Produk Yang Mau Kita Jual Perusahaan Yang Mau Kita Tingkatkan Ini Bisa Memiliki Brand Yang Bagus Perbedaan Memang Bermacam Brand Brand Itu Terkait Dengan Apa Yang Diingat Oleh Masyarakat Brand Equity Itu Bagaimana Si Customer Itu Merasa Tentang Si Brand Yang Berarti Kita Ukur Dari Sisi Brand Image Simbolik Meaning Awareness Apakah Dia Tahu Atau Tidak Association Apa Yang Lekat Di Masyarakat Terkait Dengan Suatu Brand Loyalty Tadi Kita Sampaikan Apakah Dia Masih Akan Setia Ketika Misalnya Harga Dari Produk Yang Biasa Dia Beli Naik Sampai Taraf Berapa Kemudian Kalau Ada Kompetitornya Banting Harga Dia Berpindah Atau Tidak Brand Loyalty Wah Ini penting Banget Seorang Data Scientist Iya Data Scientist Diminta Untuk Memberikan Konsultasi Yang Sebaik Baik Kita Bagaimana Mendeliver Suatu Brand Tadi Berdasarkan Customer Segmentation Yang Kita Miliki Berdasarkan Pola Pembelian Dari Masyarakat Yang Sudah Masuk Ke Kita Bisa Juga Masalahnya Adalah Apa Yang Menurut Kita Bagus Menurut Customer Tidak Bagus Jadi Ada Persepsi Jadi Ada Tiga Persepsi Apa Yang Menurut Customer Value Value To Customer Kemudian Apa Yang Menurut Kita Perusahaan Value To Firm Bagi Perusahaan Mungkin Ini Produk Ini Memberikan Keuntungan Tapi Bagi Customer Ini Cuman Masalah Murah Aja Ada Perusahaan Yang Kemudian Bilang Bahwa Produk Kami Yang Paling Bagus Pelanggannya Bilang Agak B Aja Nanti Kita Akan Pelajari Bagaimana Kita Mendeliver Ini Semua Sehingga Kita Perlu Mengukur Antara Apa Yang Menjadi Persepsi Oleh Pelanggan Harus Match Dengan Apa Yang Menjadi Persepsi Oleh Si Pengusahaan Atau Organisasi Harus Match Apa Yang Mau Kita Deliver Apakah Betul Bisa Ditangkap Oleh Masyarakat Baik Dari Sisi Pasarnya Dari Sisi Brand Atau Market Kemudian Data Datanya Dari Mana Data Ini Seringkali Kemudian Teman Teman Ditanyakan Kalau Di beberapa Minggu Saya Bilang Wah Ada Fenomena Di mana Data Sientis Tidak Bisa Kerja Karena Tidak Bisa Kerja Karena Datanya Tidak Ready Nah Disini Kita Sampaikan Untuk Mengevaluasi Hal Tadi Ada Beberapa Data Data Yang Teman Teman Bisa Gunakan Mulai Dari Data Market Innovation Research Kemudian Data Dari Customernya Sendiri Data Transaksinya Dan Seterusnya Nah Ini ada Contoh Salah Satu Yang Di Turki Dia Bagaimana Melakukan Evaluasi Atas Suatu Produk Makanan Di Turki Sehingga Kalau Teman-teman Misalnya Mau Fokus Dihayar Pada Salah Satu Produk Coba Dilevaluasi Produk Kita Ini Sudah Bagus Atau Belum Dilihat Data Transaksinya Kemudian Dilakukan Survei Ke Masyarakat Sejauh Mana Persepsi Yang Mereka Peroleh Kemudian Lihat dari Sosial Media Bagaimana Percakapan Atau Sentimen Terhadap Suatu Produk Ini Apakah Positif Atau Negatif Positif Pada Aspek Apa Negatif Pada Aspek Apa Dan Seterusnya Nah Ini Contoh Yang Kemudian Kita Bisa Kemudian Menghasilkan Variable Mana Yang Ternyata Paling Penting Yang Tentu saja Harus Menjadi Concern Dari Si Perusahaan Pada Intinya Adalah Kita Tidak Bisa Mendeliver Sebuah Produk Yang Bagus Kalau Kita Tidak Bisa Menyampaikan Apa Keunggulan Kita Dan Apa Yang Membuat Kita Berbeda Dari Yang Lain Di Minggul Yang Lalu Kak Yuga Sudah Menyampaikan Ada Beberapa Contoh Pada Saat Mempropos Ide Untuk Data Science Kak Yuga Menyampaikan Apa Value Proposition Ini Adalah Pernyataan Ringkas Tentang Keunggulan Unik Suatu Produk Atau Layanan Dalam Memecahkan Masalah Atau Menawarkan Manfaat Yang Membuatnya Berbeda Dari Kompetitor Dari Tiga Aspek Pertama Apa Yang Dibutuhkan Oleh Customer What Your Customer Need Atau What Apa Yang Bisa Kita Deliver What Best You Can Over Apa Yang Bisa Kita Kasih Kemudian Apa Yang Dikasih Oleh Kompetitor Kita Tugas Kita Adalah Match Antara Sini Match Antara Yang Bisa Kita Berikan Dengan Apa Yang Dibutuhkan Oleh Customer Kita Tapi Kompetitor Kita Nggak Bisa Nggak Bisa Ini Unique Value Proposition Di Sini Kalau Di Tengah Kompetitor Juga Bisa Berarti Nggak Unique Karena Orang Lain Juga Bisa Apa Yang Bisa Kita Over Tapi Nggak Dibutuhkan Oleh Masyarakat Nggak Peduli Who Cares Nggak Buat Apa Apa Yang Perlu Diberikan Apa Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Bisa Diberikan Oleh Kompetitor Kita Kita Nggak Bisa Lakukan Not Your Business Misalnya Kita Fokusnya Adalah Pada Produk Kosmetik Sebenarnya Customer Ini Butuh Jasa Pemasangan Internet Kompetitor Kita Bisa Tapi Kita Nggak Bisa Ya Sudah Kita Kita Fokus Kepada Tadi Misalnya Kosmetik Caranya Bagaimana Dan Mengapa Ini Penting Ada Tiga Hal Yang Mengapa Ini Penting Pertama Differensiasi Kita Membuat Kembeda Kemudian Menarik Customer Supaya Masuk Kita Dan Clear Karena Orang Kemudian Terasosiasi Dengan Itu Cara Kita Membandingkan Antara Apa Yang Bisa Kita Deliver Dengan Komputer Komputer Lain Misalnya Komputer Satu Dia Punya Tiga Hal Yang Dia Tawarkan Kompetitor Kedua Dia Punya Tiga Hal Juga Yang Dia Tawarkan Kita Bisa Mendeliver Sesuai Dengan Kompetitor Satu Ditambah Ditambah Dengan Tiga Hal Yang Lain Ini Membuat Kita Unik Berbeda Dengan Kompetitor Satu Dan Kompetitor Dua Kita Bisa Lise Caranya Bagaimana Caranya Adalah Membandingkan Antara Produk Atau Jasa Yang Kita Bisa Deliver Dan Apa Yang Diharapan Customer Di Kita Adalah Produk Atau Jasa Yang Ditawarkan Ke Pelanggan Apa Ini Produk Dan Servis Apa Yang Bisa Kita Deliver Yang Kedua Gain Creators Bagaimana Produk Ini Bisa Membuat Pelanggan Merasa Diuntungkan Atau Benefitnya Apa Kemudian Kita Juga List Juga Jadi Kalau Teman-teman Mau Menawarkan Sebuah Inovasi Menawarkan Sebuah Inovasi Atau Menawarkan Sebuah Produk Dileast Dulu Daftar Produknya Apa Atau Daftar Inovasinya Apa Kemudian Apa Manfaatnya Gain Creators Kemudian Apa Masalah Yang Bisa Diselesaikan Supaya Apa Nanti Kita Match Dengan Keuntungan Yang Akan Diceperoleh Oleh Pelanggan Kemudian Permasalahan Atau Pengalaman Negatif Yang Dialami Pelanggan Yang Kemudian Kita Bisa Solve Atau Kemuan Alamawan Atau Masalah Yang Diatasi Oleh Pelanggan Sehingga Sehingga Nanti Kita Bisa Membuat Sebuah Unique Value Proposition Yang Nggak Perlu Bicara Panjang Panjang Orang Langsung Bisa Tahu Ini Produk Yang Saya Inginkan Nggak Perlu Banyak Banyak Tapi Orang Langsung Tahu Ini Yang Saya Inginkan Karena Sudah Kita Lakukan Mapping Sudah Kita Lakukan Mapping Antara Apa Yang Kita Bisa Deliver Dengan Apa Kebutuhan Dari Pelanggan Caranya Gimana Caranya Adalah Kita Buat Peta Seperti Ini Dari Sisi Produk Kita Rinci Dulu Apa Benefit Dari Produk Kita Kemudian Apa Fitur Yang Kita Tawarkan Kemudian Experience Bagaimana Kita Bisa Membuat Pelanggan Menggunakan Ini Dengan Menyenangkan Experience Kemudian Dari Sisi Pelanggan Kita Cek Apa Yang Dia Takuti Fires Apa Yang Dia Butuhkan Needs Apa Wands Kemudian Nanti Kita Mapping Dari Sisi Competitor Atau Subtitudes Rincikan Juga Hal Yang Sama Nanti Kita Matching Sehingga Setelah Itu Nanti Kita Bisa Tentukan Sama Seperti Yang Di Awal Tadi Kalau Ada Yang Match Antara Apa Yang Kita Bisa Deliver Brand Kita Dan Apa Yang Si Customer Itu Butuhkan Competitor Kita Nggak Bisa Ini Namanya Unique Value Proposition Atau Unique Selling Proposition Di Warna Hijau Kalau Ternyata Match Juga Dengan Yang Kompetitor Ini Beresiko Kalau Apa Yang Punya Kita Itu Justru Sama Dengan Kompetitor Tapi Pelanggan Nggak Mau Buat Apa Who Cares Tapi Kalau Apa Yang Kita Butuhkan Kita Bisa Deliver Tapi Customer Juga Perlu Kita Nggak Bisa Yaudah Stop Losing Yaudah Biarin Belinya Dari Kompetitor Karena Memang Bukan Produk Kita Seperti Ini Contohnya Ada Banyak Contohnya Kalau Minggu Lalu Kak Yuga Misalnya Ngasih Contoh Pada Saat Membuat Inovasi Data Sains Ada Satu Unique Value Proposition Itu Adalah Aplikasi AI Pertama Di Indonesia Yang Bisa Membuat Pemintaan Untuk Penyakit Penyakit Menular Secara Real Time Pertama Di Indonesia Kira-kira Unique 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 Sekali Karena Pertama Di Indonesia Kita Punya Pilihan Apa Si Customer Nah Ini contohnya Canva Merilis Unique Proposition Adalah Empowering The World To Design Empowering The World To Design A Mission To Empower Everyone To Design Anything And Publish Anywhere Jadi Semua Orang Bisa Berdesign Semua Orang Bisa Mempublish Wah Ini Unique Proposition Next Ini Hyver Hyver Ini Dia Bikin Unique Proposition The Simple To Customer Delight Jadi Dia Membuat Inovasi Dimana Bisa Cara Yang Paling Gampang Bagi Customer Untuk Terpuaskan Dia Menggunakan Gmail Nah Ini Beberapa Contoh-contoh Yang teman-teman Kemudian Bisa Lakukan Pada Saat Menawarkan Sebuah Inovasi Kemudian Atau Teman-teman Diminta Untuk Menawarkan Sebuah Produk Atau Diminta Menawarkan Sebuah Layanan Baik Di Manapun Nanti Teman-teman Bekerja Nah Untuk Latihan-latihannya Teman-teman Bisa Seterusnya Oke Mungkin Sampai Di Sini Ya